Jadi kami juga ke wali kota juga, ke gubernur juga, ke manfaat. Sebanyak 355 guru agama di kota Palembang hingga saat ini belum memperoleh sertifikasi PPG dan kesulitan untuk mendapatkan sertifikasi tersebut menjadi keluhan guru agama yang ada di kota Palembang. Ketua APGAII kota Palembang, Kemas A. Ibrahim mengatakan, Guru Pendidikan Agama Islam di kota Palembang sulit untuk mendapatkan sertifikasi PPG. Hal itu dikarenakan berada di dua lembaga instansi yakni Kemenak dan juga Dinas Pendidikan. Saat ini yang telah lulus prites dan menunggu untuk sertifikasi sebanyak 355. Guru agama memiliki peran penting untuk pembentukan karakter anak sejak dini dan diharapkan pemerintah segera menemukan solusi untuk mengatasi sulitnya sertifikasi PPG pada guru agama. Agama ini susah untuk mendapatkan sertifikasi Pak? Iya, susah mendapatkan sertifikasi. Kenapa susah? Karena guru agama ini berada di dua lembaga, dua instansi yaitu Dinas Pendidikan atau Pemga dan Kemenak. Karena guru agama ini kalau dulu guru bantu yaitu di-eskakan oleh Kemenak. Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Adrianus Amri mengatakan, Dinas Pendidikan Kota Palembang setiap tahunnya telah mengeluarkan anggaran untuk sertifikasi PPG guru agama. Di bulan ini sebanyak 35 guru agama telah diberikan PPG dan sisanya akan diberikan secara bertahap. Tidak hanya guru agama tetapi juga guru-guru lainnya. Untuk PPG-nya kita tiap tahun akan kita selalu anggarkan. Di tahun ini kurang lebih hampir 35 orang yang sudah kita berikan untuk PPG, dan 35-nya bulan ini sudah mendapatkan sertifikat yang gunanya untuk diajukan ke sertifikasi. Memang bertahap tidak hanya pendidikan agama Islam, seluruh mata pelajaran kita akomodir untuk pemberian diklat ataupun kursus PPG-nya.